Oke selamat hari minggu teman-teman Jumpa lagi bersama saya dalam acara Sumber Sama Om Ben ya Pada hari ini saya akan memberikan weekend insight Untuk seminggu ke depan Bagaimana hiasi kita ya Saya akan mencoba menjelaskan sederhana mungkin Supaya teman-teman bisa mengikuti ya Bisa memahami dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting Buat portfolio kalian ya Kembali lagi saya ingatkan Setiap ulasan di video ini dibuat untuk edukasi secara gratis ya Dan setiap pembahasan bukanlah ajakan membeli atau menjual Tetap dianalisa dan disesuaikan dengan profile masing-masing teman ya Style masing-masing teman ya Tetaplah belajar Yuk kita bikin trading kita dan kita lakukan trading kita ya Seperti itu Oke kita mulai ya Sebelumnya silahkan teman-teman bergabung bersama PPC ya Silahkan di bawah ini ada join us ya Ada link telegram PPC ya teman-teman Silahkan bergabung disini Kita belajar bersama-sama ya Kita jadi grup komunitas yang sehat ya Yang tidak perlu saling menyerang Tidak perlu saling menyudutkan Tapi kita masing-masing Sesuai dengan style kita Kita mencari profit ya Dalam market kita ini ya Saya harap bisa membantu teman-teman Yuk kita mulai Ya saya akan tunjukkan dulu Ya ini Inilah telegram dari PPC ya teman-teman ya Silahkan kalian bergabung kesini ya Juga untuk di Youtube ini Di Youtube PPC silahkan kalian bergabung ya Silahkan tonton semua video yang ada disini Saya harap bisa membantu teman-teman untuk Mengedukasi teman-teman dengan lebih baik lagi ya Seperti itu ya Oke kita mulai teman-teman ya Sebelumnya saya mau ucapkan Selamat Pasca ya Buat teman-teman yang merayakannya ya Buat teman-teman Nasran yang merayakannya Biarlah Pasca ini Membuat kedamaian dalam hidup kita ya Seperti itu ya Dan kemarin juga Teman-teman yang telah memperingati Jumat Agung ya Seperti itu ya Oke Kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini ya Oke Ya ini ya Ya inilah chart dari IHSG kita teman-teman Kita ngerti bahwa ternyata IHSG kita ini Sudah jebol ya Sudah jebol dari patternnya ya Tiga area ini ya Area terbawah ini Yang di area 6150 sampai 6190 Ternyata sudah di jebol ke bawah ya Tidak sesuai dengan harapan saya Bahwa saya pikir IHSG akan tetap bertahan di sana Tapi ternyata Marketnya berkehendak lain ya Dan kita harus kembali menyesuaikan dengan market Ya Kalau saya dulu pernah bilang bahwa IHSG dalam sideways range lebar Sepertinya IHSG ini akan kembali menguji area bawahnya ya Seperti itu ya Tapi ada satu sedikit angin segar ya Kalau kita lihat chart seperti ini Bahwa ini ada garis biru yang ini Garis downtrend line yang sudah di breakout disini ya IHSG kembali ketahan di downtrend line-nya Seperti itu ya Jadi tertahan di area supportnya Seperti itu ya Jadi ini sedikit melegakan ya Karena akan menahan dari penurunan IHSG Seperti itu Dan Minggu ini saya Berpikir bahwa IHSG akan Hanya akan technical rebound saja Di maksimal 6190 ya Ini area maksimalnya Seperti itu ya Kalau lihat pola penurunannya seperti ini Maksimalnya di 6190 sampai 6157 itu target Untuk technical reboundnya Ini yang harus teman-teman perhatikan Jadi Setiap kenaikan yang ada di minggu depan ya Teman-teman harus waspadai Dan apabila teman-teman memiliki Porsi saham yang terlalu berlebih Kemudian Average-nya masih terlalu tinggi Tapi sudah all in posisi ya Seperti itu Inilah saat dimana teman-teman Bisa melakukan sell on strength ya Jadi Strateginya seperti itu Untuk minggu depan ya Jadi Menurut saya Selama IHSG Gak bisa di atas 6190 Dan bertahan di atas 6190 ya Maka IHSG hanya berpotensi Untuk technical rebound saja ya Jadi Naik hanya untuk Melanjutkan penurunan ya Jadi Untuk ambil nafas saja Seperti itu Hanya untuk Tarik nafas Dan kemudian Kembali turun ya Ini yang perlu diwaspadai Jadi Bisa jadi seperti ini ya teman-teman ya Ya Ini yang Skenarionya seperti ini Jadi Waspadai saja ya Waspadai dengan segala Segala gejulak marketnya ya Karena kita ngerti bahwa Ada banyak news yang kurang baik Buat IHSG kita Yang sebenarnya cukup penting ya Seperti Yang kemarin saya sampaikan Soal jam sostek Yang akan menjual sahamnya Dan lain sebagainya Ini membuat tekanan lebih besar lagi Dan yang membuat saya cukup khawatir adalah Ini teman-teman ya Asing ternyata Semakin serius untuk berjualan ya Dan yang Yang bikin tidak Tidak bagus lagi adalah Ketika kemarin Terjadi kenaikan Di IHSG kita ya Terjadi Kenaikan sekitar 0,43% Yang Ditarik akhirnya Di menit-menit akhir Seperti itu Tapi Buangan asingnya Ya Lebih besar daripada Buangan sebelumnya Artinya Asing memaksakan IHSG Terberada di area atas Untuk mereka bisa terus berjualan Dan Membuat Apa ya Optimisme dari retail Tidak 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 hancur Begitu saja ya Jadi tidak Menimbulkan panik sale Tapi asing mau berjualan Secara perlahan Ini yang saya mau lihat Yang saya lihat dari Kenaikan kemarin ya Karena Ternyata IHSG nya dibuat ijo Dipaksa ijo Tapi asingnya Berjualan lebih banyak lagi Seperti itu ya Ini membuat Bukan hal yang bagus buat IHSG kita Menurut saya ya Jadi Waspadai hal ini teman-teman ya Itu yang mau saya sampaikan Soal IHSG kita ya Jadi Ini mesti teman-teman Menurut saya Adalah warning Buat teman-teman Yang Yang nyangkut di area atas Tapi buat teman-teman yang Berkehendak melakukan swing Atau invest Ini adalah Saat yang baik Untuk melakukan cicil beli Menurut saya seperti itu ya Dengan porsi yang Terukur ya Karena teman-teman Melakukan investasi Seperti itu Tapi buat teman-teman yang Tidak punya plan invest Yang akhirnya terpaksa invest Gara-gara nyangkut Itu harus diwaspadai Banget ya Itu view nya Jadi IHSG masih dalam box Yang sangat besar sekali ya Sideways nya Dengan Support nya di 5730an ya Seperti itu ya Jadi ini Cukup dalam ya Kalau dibawa turun lagi Cukup dalam Tapi selama Garis biru ini Tidak tertembus dengan volume besar Menurut saya Masih Cukup relatif aman ya Cukup relatif aman Seperti itu Tapi waspadai hanya Menurut saya Kenaikan technical rebound saja Untuk minggu depan ya Kemudian yang Saya mau coba cek Untuk ini Dow Jones nya ya Dow Jones future nya Masih ditarik ke atas ya Cuman Perlu diwaspadai Sepertinya Sepertinya ada Beris divergent ya Coba saya lihat Sebentar ya Saya coba Coba cekan ya Saya coba cekan Sebentar Ini yang Mesti teman-teman Waspadai Sepertinya Kemarin ada yang Menyampaikan ke saya Bahwa Dow Jones itu Mengalami Ada yang namanya Beris divergent ya Itu yang Tidak cukup bagus Menurut saya ya Untuk IASG kita Karena Jika itu benar-benar Beris divergent Maka Tekanan marketnya Bakal besar banget ya Kedepannya ya Ini yang Yang mesti diwaspadai Saya coba Sebentar Saya coba carikan dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Ini Saya menemukan seperti ini Jadi ini yang Mesti diwaspadai Saya coba Share screennya ya Ya Seperti ini teman-teman Ini yang Yang mesti diwaspadai Dari Dow Jones nya Dow Jones nya Menguat Tapi MACD nya ini Seperti ada Divergent Seperti itu ya Ini yang Yang mesti diwaspadai Dari Pergerakan dari Dow Jones nya Dan Dow Jones nya Sudah terlalu Menurut saya Sudah terlalu tinggi Kenaikannya ya Jadi Mesti teman-teman Ketahui bahwa Ini bukanlah hal yang Bagus ya Ini bukanlah hal yang Bagus Ketika Polanya Seperti ini ya Jadi ini Mesti diperhatikan Jika terjadi Bubble ya Seperti itu ya Tapi so far Selama Dow Jones nya Tidak turun dari 32 ribu Maka Akan cukup aman Tapi yang jadi masalah adalah Indeks kita ini Walaupun Dow Jones nya Bergerak leli Tapi indeks nya Sudah digebukin Di awal ya Jadi Kalau kondisi Dari globalnya Semakin tidak kondusif Pasti Akan Lebih berat lagi Buat IASG ini Untuk terus naik Atau Menurut saya Bertahan ya Karena Tidak ada sentimen-sentimen Lagi yang cukup bagus Yang untuk menahan Dari pola pergerakan Dari IASG kita ini ya Jadi itu yang mau saya sampaikan Jadi teman-teman Mesti berhati-hati Mesti waspadai Dengan trading plan kalian ya Menurut saya Untuk minggu depan ini Masih sama ya Saham-sahamnya Yang bergerak Masih itu-itu aja Dan mungkin Saham-saham gorengan Masih mendominasi ya Teman-teman Yang bisa bermain Di saham gorengan Silahkan manfaatkan Kalau tidak bisa Simple teman-teman Boleh white NC Atau hanya memanfaatkan Ribbon-ribbon saatnya Saya akan coba Membagikan sedikit Beberapa saham Yang menarik ya Oke kita mulai Yang pertama BBKP Ya BBKP ini Terlihat Cukup bagus ya Dengan ribbon Dua hari kemarin Terlihat cukup bagus Volumenya meningkat Selama tiga hari Berturut-turut ya Volumenya naik Ya cuman Permasalahannya Seberapa kuat Untuk dia tetap Bertahan di atas Jadi pertanyaan Menurut saya Untuk BBKP Saya lebih memilih Untuk menunggu ya Menunggu pullback Ke area 5, 10 sampai 4, 9, 6 Di area Pullback area ini Sehingga Lebih aman ya Resikonya jauh lebih rendah Ingat teman-teman Sebelum teman-teman Memutuskan untuk membeli Yang pertama Dilihat adalah Resikonya ya Bukan Target area Tapi resikonya dulu ya Resikonya bisa kalian Tanggung atau enggak Seperti itu ya Saya ajarkan Dan di video sebelumnya Juga ini ya Ini rahasia besar Cut loss bikin cuan ini Adalah sedikit Saya share soal Manajemen resiko ya Seperti itu ya Jadi untuk BBKP Target areanya Masih di area sini ya Di area 5, 50 Sampai 5, 70an ya Targetnya di sana Seperti itu Cuman untuk entrynya Menurut saya Untuk mengejar Cukup riskan ya Cukup riskan Jika besok ada pullback ke bawah Lebih enak lagi Tapi jika besok langsung Mengejar ke area atas Menurut saya Jangan dikejar ya Untuk BBKP ini Karena Nanti potensinya Bisa sangkut kalian ya Kemudian Saham kedua Saham GPFA ini Masih menarik ya GPFA ini Masih terus akumulasi ya Terus dikumpulin bandar Secara teknikalnya Juga bagus Seperti itu Dan Resikonya Menurut saya Masih Masih cukup jauh ya Targetnya masih Sampai di 2210 Cuman masalahnya adalah Resikonya ini Lebih menjauhi lagi ya Karena kemarin Sempat naik lagi Sempat naik lagi Dan Hari Tanggal 31 Sebenarnya adalah Waktu yang baik untuk entry Seperti itu Tapi buat teman-teman Yang ketinggalan Yang belum entry Menurut saya Selama dia Tidak turun dari 1900 Seperti itu Masih cukup aman Jadi Silahkan tentukan Risk rewardnya Kita plan untuk Masuk ketika dia Ada koreksi-koreksi Seperti itu ya Jadi Kembali lagi Di sini Saat yang tepat untuk beli adalah Dimana Ada koreksi ya Seperti itu Bukan ngejar ketika dia Rally ke atas Ini sangat berbahaya sekali Untuk market saat ini ya Seperti itu Kemudian Ada saham lagi Yang menarik Dilihat ya Tapi ini Lebih ke arah Buy on weakness Ya Ada main ya Seperti itu Ya temannya JPFA ya Main ini Juga menarik ya Juga menarik Selama dia Tidak turun dari 725 ini Ke bawah ya Kita bisa batas Sampai 705 ya Di area sini ya Jadi ini Adalah Areanya di sini Seperti itu Ini adalah Area terbaik Untuk teman-teman Bisa Entry ya Di area sini ya Yang orange ini Ini adalah Batasannya ya Batasannya ya Ini dia Mencoba berkonsolidasi ya Mencoba berkonsolidasi Di atas box ya Dan Sepertinya berhasil ya Ada 1, 2, 3, 4 4 kali percobaan Dan masih berhasil Ini kita bisa Melakukan pembelian Buy on weakness ya Seperti itu Dengan stop loss Di bawah 700 ya Seperti itu Jadi memang Rest rewardnya Masih cukup oke Kalau dilihat Kita Bikin seperti ini ya Rest rewardnya Masih cukup oke Misalnya teman-teman Kita pasang Stop loss 700 Kita entry Di area sini aja ya Di area 7, 4, 5 ya 6 persen Kemudian Targetnya Kita bisa pasang Di sini ya Ya ini Lumayan ya Lumayan ya Target pertamanya Tentu saja di sini ya Target pertamanya Ada di area sini ya Jadi ini Satu banding satu Buat Buat past tradingnya Cuman kalau Teman-teman bisa dapat Entry yang lebih bawah lagi Rest rewardnya Lebih menarik lagi Seperti ini Jadi menurut saya Piramida ke bawah Lebih oke Target pertamanya Ada di 7, 90 Target keduanya Ada di area sini ya Di area Sekitar 8, 30 Seperti itu Jadi untuk main ini Masih menarik sekali Untuk teman-teman Pantau dan perhatikan Minggu depan ya Kemudian ada lagi C-pin ya C-pin masih oke juga C-pin masih oke Ini dia lagi Menguji area supportnya ya Seperti itu Selama dia Tidak turun dari area sini 6, 7, 50 Ya 6, 7, 50 Ini kita bisa melakukan Entry ya Seperti itu teman-teman Dengan target area-nya Kalau kita ngomong soal target Bisa di area Di atas sini ya 7, 400 Sampai 7, 7, 8 7, 7, 50 Ya ini adalah targetnya Ini juga lumayan Targetnya ya Akumulasinya juga cukup oke Seperti itu Ya Ini akan Cukup rebound ya Bersamaan dengan IASG kita ya Jadi menurut saya Masih cukup oke Dan menarik ya Kemudian ada Saham konstruksi Yang paling oke Menurut saya adalah Wika ya Kenapa Wika Saya pilih paling oke Karena Dia tiga kali Membentuk support ya Base di 1,505 Ya seperti itu Dan ada MA200 di 1,500 Jadi ini Double support Menurut saya Double support Kita bisa pakai Area sini Untuk batasnya ya Ya Sampai di 1,470an Ya seperti itu Itu Maksimal area-nya Untuk stop loss-nya Targetnya Dia Menurut saya 1,580an Sampai 1,620an Ini adalah Targetnya Untuk Wika Jadi Ini Wika Ini juga sama Sepertinya Dia hanya Akatek Ringle Rebound Saja ya Untuk melanjutkan Konsolidasi Atau Kembali turun Ini yang Yang perlu Apa Teman-teman Waspada ya Seperti itu ya Jadi Ini yang Yang perlu Jadi pertimbangan Buat Teman-teman Di sini ya Oke Sebentar Kita bisa lanjut Lagi Ya kita Coba lanjut Lagi di area Sini teman-teman Ya Sebentar Tadi saya Mana Oke Kita lanjut Lagi Yang berikutnya Setelah Wika Jadi Wika Ini Buy on Witness Jelas banget Kemudian ada Trio Ini ya Trio Inko Tins Antam Ini Menurut saya Juga menarik Untuk mengambil Peluang Untuk technical rebound Seperti itu ya Dengan buy on Weakness Jelas sekali Bahwa Kita bisa pasang support Di 4250 ya SL nya disana Ini ada Ada MA200 Disini ya Dengan target Sampai 4770 4800 Ini targetnya Dari Dari Inko Seperti itu ya Ini juga Ada resist MA21 Di 4770 Jadi benar-benar Ini target area Disini lumayan Juga Untuk Inko Seperti itu Jadi kita bisa Melawan Buy on Weakness Jika Besok Gap up Maka Yang dilakukan Adalah Teman-teman Bisa cicil Sebagian Dan sisanya Melakukan Piramida Jangan Ngejar Di posisi Atas Semua Karena Akan Cukup Berbahaya Kemudian untuk Saham Antam Saham Antam Ini juga Cukup Menarik Seperti itu Cuman Kembali lagi Ini kita Melakukan Pembelian Buy on Weakness Karena So far Antam Ini Belum Jebol Dari Ini 2070 Menurut saya 2070 Adalah support Kuatnya Ini adalah support Kuatnya Selama dia Tidak Turun Dari Ini Masih Cukup Oke Dia akan Mencoba Menguji Mencoba Menguji Untuk Ini Untuk Area support Yang kita Bisa Melakukan Pembelian Ketika Dia Terkoreksi Seperti Di Tanggal 31 Ini Bisa Melakukan Area Pembelian Di Area Sini Kemudian Selama Dia Tidak Bisa Kuat Dari 2270 Maka Dia Terus Terus Menguji Area Sini Jadi Usahakan Jangan Beli Di Area Kuning Ini Tapi Belilah Di Area Yang Ungu Ini Teman Teman Kemudian Tins Tins Ini Menurut saya Juga Berada Di Area Support Nya Di Satu Kita Lihat Ada Neckline 1570 Ini Tidak Boleh Jebol Ini Adalah Kita Melakukan Pembelian Buy on Win Tapi Harus Sangat Super Disiplin Teman Teman Jika Kita Bisa Beli Di Area Bawah Ini Dan Dia Tidak Terpulih 150 Seperti Itu Maka Target Lumayan Bisa Sampai 1.6 50 Jadi Risk Reward Cukup Lumayan Dan Ingat Ini Bandarnya Mempermainkan Psikologis Jadi Teman Teman Manfaatkan Untuk Buy on Winners Ini Benar Dengan Disiplin Seperti Itu Lalu Ada Lagi Breast Breast Ini Juga Menarik Hanya Untuk Technical Rebound Saja Menurut Saya Selama Dia Tidak Turun Dari 2230 Ini Teman Bisa Melakukan Pembelian Terutama Ketika Dia Terkoreksi Seperti Itu Dengan Batasi Support Di 2200 Di 2200 SL Di sana Maka Target Penguatan Kita Bisa Sampai 2400 Sampai 2490 Itu Untuk Breast Kemudian Saudaranya Agro Juga Masih Menarik Agro Ini Selama Tidak Menguji Kearah Ini Teman Teman 1100 Sampai 1150 Target Di Sini Seperti Itu Jika Dia Bisa Kembali Ke Atas 1150 Maka Untuk Agro Ini Bisa Balik On Track Lagi Tapi Jika Tidak Bisa Loss 1150 Maka Disana Area Support Sorry Resist Ingat Jangan Nyangkut Di Area Atas Ini Kembali Belinya Di Area Bawah Jadi Hati Hati Buat Teman Masih Menarik Ya Buat Ini Masih Menarik Terlihat Ini Selama Tidak Turun Dari Area Kotak Ini Kotak Ungu Ini Tidak Jebol Seperti Itu Maka Kita Bisa Melakukan Buy On Weakness Seperti Itu Dengan Piramida Anggap 695 Kita Pasang SL Di Sekitar 680 Seperti Itu Dengan Target Untuk Buat Ini Kembali Ke Atas 790 Seperti Tapi Ingat Ini Kita Benar-benar Disiplin Buy On Weakness Hanya Untuk Manfaatkan Pantulan Pantulannya Selama Dia Tidak Turun Dari Kotak Ini Lebih Aman Lagi Seperti Itu Yang Saya Sampaikan Soal Wood Kemudian Ada Wim Wim Ini Juga Masih Terkonsolidasi Setelah Buangan Besar Dua Kali Buangan Besar Terjadi Pantulan Lumayan Pantulannya Cuman Teman-teman Mesti Waspada Karena Ini Sampai Area Resist Kalau Dia Bisa Bermain Di Atas Ini Ingat 925 Ini Ada Resist Lagi Jadi Menurut Saya Wim Selama Tidak Turun 855 Cukup Oke Jadi Kita Bisa Batasi Disini Tentu Saja Kalau Entry Kita Bisa Melakukan Spekulasi Buy Di Area 870 855 Usahakan Masuk Kalau Terjadi Koreksi Jadi Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Satu Sama Lagi Crush Crush Ini Cukup Oke Terlihat Banget Ini Area Support Di area Kota Ini Tidak Turun 1 2 3 4 4 Kali Tidak Turun Seperti Itu Dan Ini Ada Downtrend Line Jadi Menurut Saya Crush Ini Akan Berusaha Menembus Downtrend Line Ini Ketika Dia Menembus Dia Bisa Lebih Leluasa Lagi Untuk Lanjut Rally Menurut Seperti Itu Jadi Area Terbaiknya Tentu Saja Jika Dia Koreksi Ke 6 10 Sampai 5 90 Kita Bisa Mulai Entry Oke Saya Rasa Hari Ini Yang Mau Saya Sampaikan Itu Jadi IHSG View saya Untuk Minggu Depan Lebih Ke Arah Technical Rebound Manfaatkan Untuk Teman-teman Bisa Melakukan Pembelian Di Area-area Support Seperti Itu Dan Sell On Strength Jadi Buat Teman-teman Yang Nyangkut Di Atas Manfaatkan Besok Untuk Keluar Sebagian Paling Enggak Sell Sebagian Tujuannya Apa Kalian Punya Cash Kalian Bisa Buy On Weakness Lagi Ingat Kalau Teman-teman Tidak Disiplin Tidak Bisa Mengatur Money Management Di Market Seperti Ini Akan Sangat Berat Untuk Kalian Bisa Bertahan Dan Survive Di Market Dan Ingat April Ini May Ini Biasanya Terjadi Koreksi Yang Cukup Lumayan Karena Sampai Ada Pepatah Sell On May And Go Away Jadi Teman-teman Mesti Berhati-hati Sekali Buat Yang Nyangkut Di Atas Baik Seperti Itu Jika Teman-teman Membutuhkan Bantuan Silahkan Kita Masih Ada Promo Sampai Hari Ini Untuk Membership Silahkan Bergabung Jika Membutuhkan Bimbingan Membutuhkan Stok Pik Membutuhkan Edukasi Yang Lebih Intensi Dari Kami Silahkan Join Disini Hubungi Ke Cangciman Ad 13p Hati-hati Dengan Grup Palsu Seperti Itu Hati-hati Oh Satu Lagi Teman-teman Saya Mau Sampaikan Ini Saya Kemarin Bikin Ini Jangan Pernah Trading Dengan Rumor Atau News Yang Beredar Trading Dengan Analisa Baik Teknik Fundamental Bandar Mologi Dan Sebagainya Yang Penting Ada Analisanya Yang Ini News Yang Dimuat Dari Finansial Bisnis Seperti Itu Dimana Gerbong Eksekutif OVO Bergeser Ke Bank Kapital Baca Aksi Akuisisi Kian Dekat Seperti Itu Dan Ternyata Saya Mendapatkan Info Dari RTI Bahwa Penjelasan Atas Pemberitaan Media Masa Bank Kapital Indonesia TBK Dimana Mereka Menyampaikan Bahwa Klarifikasi Atas Kebenaran Berita Tersebut Perseruan Tidak Mengetahui Adanya Informasi Tersebut Dan Eksekutif Dari PT Visionet Internasional Tidak Hijrah Ke PT Bank Kapital Indonesia Jadi Informasi Penting Lainnya Yang Material Dan Dapat Mempengaruhi Langsung Hidup Perusahaan Serta Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Tidak Ada Artinya Apa Artinya Bank Kapital Ini Menolak Menolak Kebenaran Yang Terjadi Di Media Masa Nah Pertanyaannya Kenapa Bisa Dimuat Di Media Masa Ini Yang Menjadi Apa Ya Tidak Ada Bukti Yang Kuat Kenapa Ini Seperti Itu Menurut Saya Ini Adalah Simple Permainan Dari Big Player Atau Bandar Yang Ada Di Saham Baca Untuk Bisa Berjualan Lebih Agresif Lagi Karena Kita Ngerti Ketika Baca Kemarin Ara Baca Kemarin Ara Teman Teman Bisa Lihat Chart Baca Di Sini Ketika Bank Capital Ini Kemarin Ara Di Tanggal Ini Dia Di Tanggal 30 Maret Di Harga 5.90 Ternyata Ada Broker FS Saya Bongkar Broker Summary Di Tanggal 30 Maret Ternyata FS Malah Berjualan Masif Di Harga Ara Jadi Ini Simple Hanya Untuk Mereka Berjualan Dan Memancing Retail Karena Itu Saya Hancurkan Teman Teman Trading Dengan Analisa Bukan Dari News Seperti Itu Jadi Penting Analisa Jangan Termakan Pompom Supaya Teman Teman Jadi Member Yang Cerdas Seperti Itu Dan Saya Ajak Teman Teman Yang Enggak Punya Grup Yang Pengen Belajar Lebih Intens Silahkan Ini Kita Punya Testimonial Testimonial Dari Beberapa Member Teman Teman Bisa Baca Sendiri Seperti Itu Kita Memang Grup Yang Mengedukasi Mungkin Teman Teman Ada Sedikit Komplain Kenapa Saya Suka Pamer Screenshot Kita Banyak Bermain Saham Gorengan Dan Lain Sebagainya Disini Saya Juga Ngomong Kita Punya Pertimbangan Untuk Memberikan Stock pick Saham Gorengan Seperti Itu Tapi Kita Mengajarkan Bagaimana Cara Bermainnya Jadi Ingat Kalau Teman Tidak Tidak Ngerti Cara Bermain Saham Gorengan Dan Lain Sebagainya Jadi Boomerang Buat Teman Tapi Jika Teman Mengerti Cara Bermainnya Ini Akan Menjadi Sebuah Profit Yang Luar Biasa Yang Teman Bisa Manfaatkan Ketika Market Nggak Jelas Begini Ketika Saham LK45 Diajar Habis Habisan Teman Teman Pengen Trading Ya Memang Mohon Maaf Mungkin Ada Tidak Setuju Tapi Saham Gorengan Lebih Menarik Daripada Saham Blue Chip Atau LK45 Ketika Market Seperti Ini Cuman Masalahnya Teman Teman Ngerti Nggak Cara Bermainnya Sesimpel Itu Aja Jadi Saya Tidik Disini Buat Teman Teman Yang Enggak Setuju Ketika Kita Main Saham Gorengan Ya Simpel Enggak Usah Diikutin Seperti Itu Ya Karena Style Nya Masing Masing Ketika Teman Teman Ngerti Caranya Silahkan Kalian Ikuti Kemarin Saya Sempat Mendengarkan Dari Sebuah Live Instagram Seorang Pemenang Dari Transaksi Yang Ada Di Salah Sekuritas Kita Ngerti Ada Sekuritas Terbesar Sekuritas JP Ada Kompetisinya Dan Ada Salah Pemenang Menyampaikan Sedikit Membongkar Rahasia Dapurnya Dan Membuat Saya Mengkonfirmasi Kenapa Saya Berani Bermain Di Saham Seperti Ini Seperti Itu Aja Jadi Teman Teman Bisa Ngerti Ini Kita Sampaikan Semua Bahwa Kita Bukan Grup Yang Seperti Lintah Yang Menyedot Membernya Untuk Beli Dari Muntahan Dari Admin Kita Atau Mentor Mentor Seperti Saya Enggak Tapi Kita Memang Profit Bareng Dan Kita Benar Mengedukasi Seperti Itu Jadi Mungkin Orang Yang Di luar Yang Enggak Ngerti Hanya Bilang Wah Ini Enggak Benar Dan Sebagainya Cuman It's Okay Karena Mereka Tidak Mengerti Di Dalamnya Jadi Saya Wajar Sekali Tapi Saya Mau Sampaikan Bahwa Kita Memang Benar Tidak Menjadi Lintah Untuk Menyedot Seperti Itu Dan Kita Memberikan Edukasi Yang Mungkin Di luar Tidak Mendapatkannya Sesimpel Itu Yang Mau Saya Sampaikan Silahkan Kalau Enggak Setuju Simple Enggak Apa-apa Tapi Buat Teman Yang Paham Bukan Virtual Account Maupun OVO Seperti Itu Oke Terima kasih Untuk Perhatiannya Saya Rasa Video Hari Ini Cukup Teman Semoga Membantu Teman Semoga Berguna Buat Teman Teman Dan Semoga Bisa Membuat Teman Teman Lebih Profit Lagi Untuk Edukasi Ini Untuk Insight Insight Menjadi Pertimbangan Menjadi Tambahan Masukan Buat Teman Untuk Lebih Bisa Mengambil Keputusan Bisa Mengerti Harus Bertindak Apa Di Market Yang Super Side Fist Seperti Ini Saya Dengan Om Ben Kita Jumpa Lagi Di Video Mendatang Dan Tetap Semangat Teman Teman Tetap Jaga Kesehatan Dan Tetap Disiplin Untuk Mencarikan Profit Dalam Market Kita Selamat Dari Minggu